Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Korupsi bansos COVID-19 KPK pun berpotensi untuk periksa Megawati dan juga Hasto Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan swap proyek dana bantuan sosial COVID-19 Juliari sendiri merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP periode 2019-2024 Lantas apakah barang bukti senilai 17 miliar rupiah tersebut mengalir ke partai berlambang banteng tersebut? Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Tomaki, Boyamin Saiman Mengatakan bahwa penyidik KPK dapat memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi Semua orang pun tidak terkecuali dapat dipanggil sebagai saksi jika ditemukan keterkaitan dengan peristiwanya Kata Boyamin seperti dikutip dalam siaran pers selasa 15 Desember Senada dengan Boyamin, peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadan Juga menyebutkan KPK dapat memeriksa pucuk pimpinan PDI Perjuangan dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 Yang telah menjerat ex-mensos Juliari Batubara Menurutnya pemeriksaan Megawati dan juga Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial tersebut Tidak menjadi hambatan bagi penyidik lembaga anti rasuah itu Apalagi KPK harus menelusuri ada tidaknya aliran dana dari tersangka Juliari Batubara kepada PDI Perjuangan Seharusnya tidak menjadi ganjalan bagi KPK untuk dapat memeriksa mereka Dimana nantinya akan dilihat kaitannya dalam kasus ini Meskipun demikian, ia juga mengatakan pemeriksaan Megawati dan juga Hasto Terkait kasus yang menjerat Juliari menjadi kewenangan penyidik Untuk bisa menentukan apakah relevan atau tidak pemeriksaan tersebut Sementara itu, PLT jurubicara KPK Ali Fikri Mengatakan bahwa seluruh saksi yang mengetahui rangkaian konstruksi hukum Dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 Akan diperiksa oleh penyidik lembaga anti rasuah Hal tersebut untuk membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka Termasuk Juliari Batubara dan juga bawahannya Siapapun yang mengetahui, melihat dan juga merasakan langsung terkait dengan rangkaian konstruksi Perbuatan para tersangka ini, kami akan memastikan akan dipanggil sebagai saksi Begitu kata Ali Fikri Dia pun juga menegaskan KPK tidak melihat jabatan saksi Sebagai ketua umum partai atau sekjen yang nantinya akan diperiksa dalam hal penyidikan Prinsipnya, kata dia, saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Juliari Batubara Baik sebagai mensos atau wakil bendahara umum PDIP Kami akan memanggil orang yang mengetahui, merasakan dan melihat peristiwa pidana ini Begitu ucapnya KPK juga mendapat informasi besaran pemotongan bansos lebih banyak dibandingkan dengan yang diungkapkan selama ini Bukan 10.000 rupiah per paket, akan tetapi 100.000 rupiah Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan bahwa bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 Dari seharusnya senilai 300.000 rupiah menjadi 200.000 rupiah per keluarga Terima kasih telah menonton! Kalau kamu menampak-menampak korupsi, kasihan anak istri, kasihan anak suaminya. Juliari, Wakil Bendahara PDIP. Apakah uang swab dana bansos mengalir ke PDIP? Oke, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan aliran swab pengadaan dana bansos COVID-19 yang menjerat mensos Juliari, Peter Batubara. Meski tak secara khusus menyebut partai tertentu, PLT Jubir KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya belum sampai ke arah sana. Adapun seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial, Juliari, Batubara memegang jabatan di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum. Dia, Wakil Bendum, Parpol, yaitu faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke Parpol tertentu yang dia ada di situ? Ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Kata Ali di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Minggu 6 Desember. Menurut Ali sendiri, penyidik masih memfokuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima swab. Apa? Kemana? Dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan. Begitu katanya. Seperti diketahui, KPK telah menelusuri dugaan aliran swab mensos Juliari Batubara ke PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan aliran swab pengadaan bantuan sosial alias bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ke PDI Perjuangan. Terlebih, Juliari diketahui merupakan wakil bendahara umum DPP-BDIP. Dia merupakan bendahara umum parpol dan itu faktanya. Lalu apakah kemudian adanya aliran dana ke parpol yang ada dia di situ? Ini adalah bagian dari penyidikan. Nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima swab. Setelah itu penyidik juga akan menyelusuri kemana saja aliran swab yang diterima Juliari Batubara itu mengalir termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik. Pengungkapan kasus korupsi terkait pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial berawal atas adanya operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Sosial. Keenam orang tersebut yakni Matius Joko Santoso alias MJS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Wan Guntur alias WG selaku Direktur PT 3 Pilar Akro Utama. Ardian IM alias AIM selaku pihak swasta. Hari Sidabuke alias HS selaku pihak swasta. Shelby N alias SN selaku sekretaris di Kementerian Sosial. Dan Sanjaya alias SJS selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di wilayah Jakarta pada hari Sabtu 5 Desember sekiranya pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 3 tersangka selaku penerima dan 2-nya sebagai pemberiswa. Menteri Sosial Juliari Batubara, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka penerima swap. Sedangkan 2 tersangka lainnya, yaitu pemberiswap adalah Ardian dan juga Hari Sidabuke. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara atau JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MGS, Matius Joko Santoso dan AW, Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Diduga, telah disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pengadaan harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MGS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MGS dan juga AW sebesar 10.000 rupiah per paket sembako dari nilai 300.000 rupiah per paket bansos. Selanjutnya, Matius dan juga Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian, Hari dan juga PT. Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan itu sebagai salah satu rekanan diduga, diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Lalu pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Salfi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar rupiah yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Dari OTT, pada Sabtu 5 Desember, di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK telah mengamankan uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu dengan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Terima kasih telah menonton!